Kata ensemble ini berasal dari bahasa Perancis Yang berarti rombongan musik Kalau menurut kamus musik, ensemble adalah Menjenis kegiatan seperti yang tercantum dalam sebutannya Jadi secara sederhana Secara bersama-sama Nah, jenis ini ada dua Sejenis dan kedua ansambel campuran atau ansambel gabungan Apa sih ansambel sejenis itu? Ansambel sejenis yaitu ansambel yang menggunakan alat musik sejenis atau satu macam Misalnya hanya ansambel recorder saja Atau ansambel pianika saja Atau ansambel gitar saja Jadi hanya ada satu alat musik yang dimainkan secara bersama-sama Ini adalah satu alat musik yang dimainkan bersama-sama Misalnya gabungan ada recorder, ada pianika, ada gitar, dan lain sebagainya Nah, kalau pembagian alat musik ini ada tiga Yaitu ada alat musik ritmis, melodis, dan harmonis Alat musik ritmis adalah alat musik yang digunakan dan berfungsi untuk mengatur irama sebuah lagu Atau biasa juga disebut dengan pengatur tempo lagu Contohnya yaitu alat musik tamborin, triangle, dan kastanya Kemudian ada alat musik melodis Alat musik yang digunakan dan berfungsi untuk memainkan rangkaian nada-nada Yang merupakan melodi sebuah lagu Contohnya yaitu recorder, trompet, viola Kalian coba pikirkan juga apa ya Yang masuk ke alat musik ritmis, melodis, yang lain seperti yang selain dari yang sudah ditayangkan Kemudian ada alat musik harmonis yang ketiga Alat musik yang digunakan dan berfungsi sebagai pengiring lagu Contohnya yaitu gitar, piano, atau keyboard Alat musik ini berdasarkan sumber bunyinya Bisa dibagi dalam lima bagian Yaitu yang pertama ideofon Ideofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dasarnya Contohnya angklung dan kolintang Yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga alat musik tersebut Contohnya Yaitu cordofon Yaitu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau gawai Contohnya gitar atau kecapi Kemudian yang keempat yaitu membranofon Yaitu alat musik yang sumber bunyinya dari selaput atau membran Contohnya Rebana, tifa, gendang, dan lain sebagainya Dan yang terakhir yaitu elektrofon Yaitu alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik atau elektronik Contohnya keyboard Atau gitar listrik Ada apa lagi ya? Nah, alat musik ada juga berdasarkan cara memainkannya Yaitu misalnya untuk alat musik yang dipukul Contohnya yaitu drum, gendang Kemudian untuk dipetik Contohnya Gitar dan kecapi Untuk yang ditiup Contoh alat musiknya yaitu Trompet Serul Klarinet Kemudian ada yang digetarkan atau digoyangkan Misalnya seperti angkuk Lalu ada juga yang digesek Seperti misalnya biola atau rebak Kalian apa saja ya yang pernah dimainkan ya Mungkin Kalau di Jakarta juga ada alat musik tradisionalnya Misalnya gambang komong Latihannya Kita coba nanti Tadis dan harus ya Untuk presentasinya Sharing dan praktek ya Tadi ada beberapa alat musik berdasarkan jenisnya Salah satunya yaitu recorder Ini termasuk alat musik apa ya Recorder ya Termasuk alat musik Ada ritmis Ada melodis Dan ada harmonis Saya akan coba mencontohkan untuk alat musik Berangkai nada-nada melodi Misalnya contoh lagunya ini Misalnya Ada yang bisa tebak judul lagunya enggak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada yang tahu lagunya? Boleh di chat ya Judul lagunya apa ya yang tadi ya Tadi Tadi Belum ada tuh Belum ada yang kirim chat Apa judul lagu yang tadi ya? Coba saya ulangi lagi ya Tadi ada yang Ada yang tidak terdengar di chat Ada yang menginformasikan tidak terdengar Saya coba Judul lagunya apa ini ya Terima kasih telah menonton! Oke, sudah mulai ada Oh, dari Zira Kita akan membuka sesi tanya-jawab Tapi nanti Kita coba belajar Nah, notasi ini Harusnya dituliskan ya Notasi ini kita coba ya Dengan tepuk tangan aja Terlihat nggak ya? Terlihat oleh adik-adik nggak? Nah, kalau untuk belajar alat musikrit, Miss Ijin Buahastuti Ya Ya, Pak Made Gambarnya tadi kurang jelas Mungkin karena Ini nggak stabil Jadi kualitas videonya Ibu Jadi agak menurun Oke, baik Ya, terima kasih Mungkin bisa sambil dibacakan Atau Oke, saya coba bacakan ya Oke, nah untuk lagu tadi Kita akan coba Tadi memakai alat musik Ini alat musik apa ya? Alat musik melodis Betul Nah, dengan alat musik melodis ini Sebagai perangkai melodi Kemudian Untuk alat musikrit, Miss Yaitu sebagai Pengatur tempo Sebuah Yaitu sebagai Pengiring lagu Kita akan coba ya Dengan menggunakan Iringan alat musik harmonis Kalau lagu tadi Pak Made Terdengarkah Terdengarkah Gitarnya Atau terputus-putus Terputus-putus Ibu Terputus-putus ya Baik Ya, terima kasih Pak Made Baik Karena terputus-putus Kita coba Dengan yang lain Karena memang mungkin Jaringan di tempat saya Kurang stabil ya Mohon maaf Jadi kita akan coba lagi Melihat ke Bahan tayang yang tadi ya Terima kasih Oke Baik Untuk belajar yang baru bergabung Kita akan coba lagi ya Saya akan coba ulang lagi Apa tadi ensemble Tadi karena sempat yang bertanya Ensemble itu apa sih Ensemble itu Sambel Mungkin ada yang baru mendengar juga ya Nah ensemble ini Yaitu kumpulan Alat musik Dan kita memainkannya Secara bersama Atau secara sederhananya Ensemble Diharkan bermain musik Secara bersama-sama Betulnya saya ada bahan tayang video Hanya memang Karena kurang stabil Jadi Tidak ada parang Mohon maaf ya Nah Jenis ensemble ini Ada yang sejenis Dan ada yang campuran Atau gabungan Dapat dilihat di sini Di foto Di gambar ini Ini hanya Gitar saja Kemudian Untuk yang campuran Ini beberapa Alat musik Jadi bisa Tergabung dari beberapa Alat musik Ritmis Melodis Dan harmonis Nah untuk Ensemble sejenis ini Dapat Dimainkan Hanya gitar saja Atau tadi seperti tadi Order saja Tapi secara bersama-sama ya Karena kalau ensemble Itu berarti Musiknya secara bersama-sama Tidak sendirian Itu Terdiri dari beberapa Alat musik Kalau di foto ini Di gambar ini Yang terlihat Alat musik Recorder Ada pemain yang memainkan Alat musik Ritmis dan harmonis Nah pembagian Rasanya Untuk yang Terbagi tiga Yaitu Ritmis Merk Harmonis Alat musik Ritmis adalah Alat Irama Sebuah Yang disebelah Tamborin Kemudian Bergerak ke sebelah Kirinya Yaitu triangle Kemudian Bergerak ke sebelah Kirinya lagi Ini adalah Kemudian Kirinya lagi Apa ya Yang tahu enggak Betul Namanya Blok Sekali alat musik Betul Namanya Kastan Oke Jadi untuk Alat musik Ritmis Contohnya adalah Ada Temurin Tripl Marakas Ritmi Dan Kastan Di alat musik Daerah juga Banyak ya Alat musik Ritmis Contohnya apa ya Untuk alat musik Daerah Alat musik Itu Tidak Betul Gendang juga Termasuk Alat Trompet Atau biola Apa lagi ya Betul Saksu Betul Betul Sekali Nah Alat Alat musik Yang digunakan Dan berfungsi Sebagai Pengiring Lagu Contohnya Alat musik Gitar Kemudian Ada piano Ada keyboard Ada apa lagi ya Ini semuanya pada setiap Terlihat dari jauh ini Setiap catatan semua Oke Nah Alat musik yang berdasarkan sumber bunyinya Ada ideofon Ini contohnya Angklung Dan kolintang Ini terbuat dari bahan dasarnya Bahan dasar kayu Dan sumber bunyinya Berasal dari bahan dasarnya tersebut Selain angklung dan kolintang Apa ya Betul Ada calung ya Sejenis dengan angklung Apa lagi ya Ada kromong Oh gambang Oke gambang kayu Gambang kayu Dari jak Kemudian Selain Ideofon Alat musik Berdasarkan sumber bunyinya Yaitu Air Yaitu alat musik Yang sumber bunyinya Berasal dari Hembusan udara Pada rongga Alat musik tersebut Contohnya tadi Reporder Kemudian harmonika Kemudian yang ketiga Yaitu cordofon Yaitu alat musik Yang sumber bunyinya Berasal dari Atau dari senar Contohnya Gitar Atau kecapi Kemudian membranofon Yaitu alat musik Yang sumber bunyinya Dari Carta Yang sumber bunyinya Terbaik Kemudian terakhir Ada elektrofon Yaitu alat musik Yang bunyinya Dibangkitkan oleh Tenaga listrik Atau elektronik Seperti gitar listrik Karena memang Memerlukan listrik Untuk penggunaannya Alat musik Berdasarkan Cara memainkannya Dan digesek Ini kita lanjut Diskusi Terima kasih Ada tanya Anak-anak ini Ada yang tanya Mas Rafa Dari mana ini Ya kan Mas Rafa Maaf Pak Sikit Bisa diulang Ini Mas Rafa Tadi Tidak jadi Katanya Tidak sengaja Dibilang Settingan Beberapa yang Menginformasi Suaranya tidak terdengar ya Pak Sigit ya ada berapa tadi yang raise hand mungkin ada yang nggak jelas ensemble itu apa apa bedanya dengan orkestra dengan konser atau dengan apa mungkin ada yang bertanya ini ini pun bisa jelasin atau dengan konser atau apa mungkin ada perbedaan itu kasih mungkin ada yang belum jelas ini bisa menghasilkan pertanyaan dengan Ibu Sri Astuti dari SMP 105 Jakarta silakan adik-adik dari materi yang Ibu sampaikan tadi mungkin ada yang belum jelas atau ada pertanyaan sambil silakan ditanyakan dengan Ibu Sri Astuti dari SMP 105 Jakarta Pak Sigit jangan izin ini nggak pakai Sri oh iya Ibu Astuti mungkin masih belum ada yang ingin mengajukan pertanyaan oh ini ada nih Rafa Septian ya oh iya Rafa Septian silakan Mas Rafa tapi dia raise handnya di ini lagi apakah ingin mau bertanya atau mungkin kalau ada materinya masih mau dilanjut mungkin dilanjut dulu saya coba nih Zainab Zainab nih coba iya ada dengan Zainab dengan Zainab iya ada kalau dengan Zainab silakan dia mute lagi Rafa Septian masih silakan silakan Mas Rafa ya hehehe 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 Halo dengan Rafa Septian ya musik apa yang dari Sasandu bisa diulang mungkin pertanyaannya musik apa yang asalnya daerahnya dari Sasandu ibu hastusi terdengar ya mungkin kita Sasandu ya ini langsung di Pak Sigit ya terima kasih Pak Sigit Dek Rafa dari sekolah mana ini SMP Negeri 47 Surabaya oh Surabaya Surabaya wah keren banget Dek Rafa iya Surabaya alat musik dari alat musik apa Sasandu itu ya siap oke seneng banget pertanyaannya keren ya Sasandu itu dari manusia Sasandu itu sebuah alat musik dari Nusa Tenggara nah permainannya cara memain ini itu di peti jadi alat musiknya agak tidak terlalu besar terus di peti ya jadi itu termasuk alat musik apa ya Rafa ya kalau jenisnya musik melodis harmonis atau ritmis ya tidak tahu tidak tahu ya kalau berdasarkan penjelasan tadi kan ada tiga jenis alat musik yaitu kalau pembagiannya yaitu ada alat musik ritmis melodis dan nah Sasandu ini memiliki beberapa dawai yang dipetik jadi dia termasuk ke alat musik sejenis kalau dibandingkan dengan daerah lain yang dari Jawa Barat itu seperti kecapi itu dimainkannya dipetik juga nah itu atau alat musik mancanegara yang lain misalnya seperti harpa itu juga dipetik jadi harpa itu apa alat musik petik yang berdawai nah atau yang gampangnya gitar nah gitar ya ya nah gitar udah saya salah ya menjelaskannya kemana-mana ya nah seperti gitar itu juga dipetik jadi termasuk ke alat musik apa ya bisa ke alat musik tadi penjelasannya ritmis harmonis atau melodis nah pertanyaan dari Derafa dari Surabaya ini musik apa yang dari Sasandu mungkin lebih tepatnya dari mana alat musik Sasandu dan bagaimana cara memainkannya gitu ya sayang ya ya makasih makasih ya terima kasih pertanyaannya mungkin itu dari dua roti bu ya Sasandu mungkin dari roti ya betul pak oke masih ditunggu ya pertanyaan dari Sofya 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 Rasra ya silahkan halo silahkan silahkan halo halo udah bisa nih siap siapa dari mana ya dan dari sekolah mana Bali Bali ya dari Bali silahkan dari Bali siapa lanjut apa fungsi alat musik ansabel pada umumnya apa fungsi ansabel pada umumnya ya SMP apa kabar Baik Yeay Sofi, sekolah mana di Bali? SMP berapa? SMP 1 Pepang Wow, SMP 1? Pepang Jauh Jauh ya Berarti sekarang di Bali jam 9 ya? Iya Oh, oke, baik Berbeda jam ya sekarang sayang Oke, baik Sofia Terima kasih pertanyaannya Saya langsung jawab ya Pak Sigit ya Iya, silahkan Terima kasih Pertanyaan dari D. Sofia Fungsi dari Alat musik ensemble Kalau Menanyakan fungsi ensemble Mungkin lebih tepatnya alat musiknya ya Nah, beberapa alat musik ini Kan tadi terdiri dari Tiga jenis alat musik Ada alat musik Melodis Ada alat musik ritmis Dan satu lagi apa ya sayang tadi ya? Ada alat musik Harmonis Wah, keren banget ya Kalau di sekolahnya Kalau di sekolahnya Sofia Pernah belajar musiknya Belajar apa saja? Kalau di Bali pasti banyak ya? Iya Di sekolahnya Sofia Belajar musiknya Belajar apa saja sayang? Harmonika Harmonika Oh iya Kemudian belajar apa lagi? Baru itu saja Baru itu saja Ya, baik Jadi Kalau harmonika saja Tadi Dimasuk ke Kalau misalnya Dimainkannya Bersama-sama Dengan teman-teman Sofia yang lain Itu masuk ke Ensemble sejenis Tapi Kalau Sofia Memainkannya Ada harmonika Kemudian Ditambah lagi Tadi misalnya Alat musiknya Tambah dengan Castanet Ditambah lagi Dengan Recorder Atau ditambah lagi Dengan pianika Nah itu adalah Ensemble Gabungan Atau Ensemble Campuran Nah Kalau di Bali Juga ada Gamelan Bali Iya Iya Nah Gamelan Bali itu Karena Berapa Alat musik Itu termasuk Dalam Musik Atau Ensemble Campuran Jadi Fungsi Alat musik Masing-masing Fungsinya Tadi Kalau Sofia Harmonika Itu Berarti Masuk Alat musik Tersendiri Jadi Ada tiga Tadi Alat musik Melodis Sebagai Perangkai Nada Melodi Kemudian Alat musik Ritmi Sebagai Pengatur Tempo Dan Kemudian Alat musik Yang ketiga Alat musik Harmonis Untuk Sebagai Pengiring Itu Fungsinya Sayang Semoga Menjawab Pertanyaan Sofia Ya Ya Terima kasih Kembali Sofia Terima kasih Sofia Selain Selain Ada Mbak Pramesti Mas Jamal Tunggu Pilihan Mas Jamal Silahkan Halo Halo Saya mau tanya Halo Silahkan Mas Jamal Dari mana Surabaya SML 47 Surabaya SML 47 Surabaya Silahkan Ini ada Mas Jamal Dari SML 47 Surabaya Oke Dek Jamal Dari Surabaya Ini SML 47 Ya Semangat Suka Oke Jamal Saya coba Ada pertanyaannya Tadi Dek Jamal Sempat Tanyakan Beda Ensemble Campuran Sama Ensemble Sejenis Jadi Tadi Ensemble Bukan Sejenis Tadi ya Ensemble Sendiri Ya kan Nah Kalau bermain Ensemble Itu Tidak Bermain Sendiri Namun Bermainnya Bersama Sama Itulah Yang dinamakan Ensemble Karena Definisi Dari Ensemble Sendiri Adalah Bermain Musik Secara Bersama Sama Nah Ada Dua Memang Dalam Penyelenggaraannya Yaitu Yang pertama Ensemble Sejenis Jadi Hanya Satu Alat Musik Saja Yang Dimainkan Oleh Banyak Orang Misalnya Ada Sepuluh Orang Berarti Semuanya Hanya Alat Musik Tersebut Kalau Alat Musik Itu Gitar Berarti Sepuluh Sepuluh Bermain Gitar Kalau Alat Musik Sejenis Itu Recorder Atau Suling Berarti Sepuluh Sepuluh Main Recorder Gitu Yang Kedua Bedanya Lagi Dengan Ensemble Campuran Ensemble Ensemble Gabungan Nah Ini Ensemble Gabungan Atau Campuran Ini Terdiri Dari Beberapa Alat Musik Jadi Alat Musik Ritmis Melodis Dan Harmonis Gabung Jadi Satu Disitu Jadi Misalnya Ada Sepuluh Orang Yang Tiga Main Recorder Atau Suling Yang Tiga Lagi Bermain Pianika Terus Yang Dua Bermain Lagi Bermain Alat Musik Ritmis Misalnya Kastel Semoga Menjawab Ya Ya Terima kasih Mas Jamal Ya Belum ada Lagi Yang Tanya Sambil Memang Ada Materi Salah Ada Tentangan 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 Penanya Sebetulnya Tapi Akhirnya Kurang dapat Terdengar Coba lagi Ya Coba lagi Ya Coba lagi Menggunakan Alat Musik Gitar Silahkan Tadi Ada Beberapa Alat Musik Contohnya Gitar Ini Termasuk Alat Musik Untuk Yang Berfungsi Sebagai Pengiring Masuk Alat Musik Apa Ya Ya Harmonil Sebagai Pengiring Yang Menjadi Melodi Adalah Alat Musik Lain Jadi Yang Menjadi Melodinya Adalah Alat Musik Rekorder Misalnya Jadi Dia Sebagai Pengiring Saja Saya Coba Dengan Bernyanyi Tapi Bersenandung Begitu Cukup Terdengar Pak Toto Pak Toto pun Dengarkah Atau Terputus Terputus Dengar Bagus Terdengar Bagus Nah Masih Kembali Ke alat Musik Harmonis Alat Musik Harmonis Ini Juga Memainkan Melodi Misalnya Melodi Tadi Kan Bisa Saja 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 Masih Bisa Tergantikan Oleh Alat Musik Lain Karena Memang Fungsi Utamanya Adalah Sebagai Alat Musik Harmonis Sebagai Alat Musik Pengiring Begitu Coba ya Saya Tidak bisa Menanggap Alat Musik Antara Alat Musik Melodi Sama Alat Musik Harmonis Sementara 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 Dulu Masih Menanti Pertanyaan Dari Sahabat Rumah Belajar Lusantara Tadi Yang Sumpah Rafa Dari Surabaya Sofia Dari Bali Kemudian Jamal Dari Jamal Masih Ada Pertanyaan Apa sih Bedanya Memang Di kelas 7 Ini Materinya Ketika Disajikan Musik Ensemble Atau Ensemble Musik Itu Siswa-siswa Biasanya Memang Bertanya-tanya Apa bedanya Sama Orkestra Lalu Apa bedanya Sama B Kemudian Apa bedanya Juga Sama Konser-konser Musik Yang Lain Nah Sebetulnya Kalau Ensemble Itu Jika Dilihat Dari Definisinya Itu Memainkan Alat Musik Secara Bersama-sama Artinya Orkestra Itu Masuk ke Ensemble Iya Kemudian Masuk ke Ensemble Iya Kemudian Konser-konser Musik Termasuk ke Ensemble Iya Hanya Di sekolah Mereka Lebih Kepada Musik Yang sederhana Seperti Memainkannya Dengan Tadi Kalau di Bali Sofia Itu Bermainnya Harmonika Nah Kalau Di Pembelajar Sekolah-sekolah Di SMP Pada Umumnya Yang Paling Mudah Itu Memang Menggunakan Alat Musik Recorder Kemudian Pianika Dan Juga Gita Yang Biasanya Untuk Ini Kenapa Salsatnya Kenapa Dipergunakan Karena Memang Alat Musik Yang Relatif Murah Dan Dekat Dibeli Oleh Siswa Kemudian Kita Coba Menjawab Pertanyaan Dari chat Ada juga Pak Toto Yang Dari chat Saya Coba Jawab Pertanyaan Dari chat Coba Pertanyaan Dari chat SMPN SMP Angkas Angkas Bitung Sulit Hewan Itu Apa Nasrul Terima kasih Pertanyaannya Nasrul Boleh Mungkin Mungkin Bisa Melambaikan Tangan Ya Biar Kita Bisa Komunikasi Langsung Ada Nasrul Kalian Davina Melambaikan Tangan Dia Oke Yang Nasrul Nanti Dulu Oke Baik Yang Davina Dulu Silahkan Silahkan Davina Ada Silahkan 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 Boleh Tau Tidak Asal Mulanya Alat Musik Itu Dari Mana Atau Baik Semukannya Baik Baik Ya Davina Dari SMP Mana Ini SMP 4 Matiun SMP 4 Matiun Terima kasih Pertanyaannya Pertanyaannya Dari Mana Alat Musik Ini Boleh Tau Alat Musik Apa Pertanyaannya Boleh Saya luruskan Sedikit Dari Mana Istilah Ensemble Musik Ini Berasal Mungkin Begitu Ya Sayang Ya Begitu Terima Kasih Pertanyaannya Alia Jadi Istilah Ensemble Musik Ini Berasal Dari Bahasa Prancis Artinya Bersama Sama Sebetulnya Di Indonesia Pun Jika Definisinya Adalah Bermain Alat Musik Secara Bersama Sama Sudah Melakukannya Misalnya Kalau Di Itu Ada Gamelan Ada Gamelan Jawa Lalu Bermain Sama Sama Nah Itu Termasuk Ensemble Hanya Istilahnya Adalah Memang Ensemble Musik Begitu Misalnya Kalau Di Jawa Barat Ada Juga Permainan Musik Tradisional Namanya Degung Sudah 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 Masuk Kedalam Golongan Ensemble Musik Begitu Ya Ya Bu Makasih Infonya Terima kasih Menunggu Pertanyaan yang lain Saya izin Merewa Pertanyaan Nasrul Pak Silahkan Terima kasih Pak Pertanyaannya Nasrul Dari SMPN 9 Rangkas Bitung Lebak Banten Pertanyaannya Alat musik Apa Yang terbuat Dari kulit Hewan Oke Kalau Di tempatnya Nasrul Itu ada Gendang Gendang itu Kulitnya Di samping Kiri Kanan Itu terbuat Dari kulit Hewan Atau Juga Rebana Rebana Itu juga Terbuat Dari kulit Hewan Itu Salah satu Dan salah Duanya Begitu Nasrul Terima kasih Nasrul Ijin Bu Astuti Meluruskan Beliau Pak Sigit Bukan Pak Toto Terima kasih Diingatkan Pak Made Silahkan Ibu Nasrul Sudah Menjawab Terima kasih Bu Saya jawab Lagi Nasrul Pertanyaan Langsung Pertanyaan Yang lain Saya coba Ada Ini Instan Ini Halo Arini Mohon maaf Pak Ini Untuk Arini Sepertinya Bermasalah Dengan mic Tidak ada Icon mic Jadi Saya tidak Bisa Melakukan Unmute Kira-kira Gitu Jadi Icon Gambar mic Tidak Bisa Saya klik Jadi Suaranya Mungkin Tidak Bisa Jadi Mungkin Karena Masalah Koneksi Atau Dari Perangkatnya Ada Arini Instanya Silahkan Adek Arini Terima kasih hai 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 izin pasigit bahwa Siti silakan ya ini ada pertanyaan di kolom Q&A dari Kaira Halisa Bu apakah alat musik koi doipor sama dengan alat musik kordofon dari Kaira SMP Islami sentersiak Riau boleh dijawab Ibu silakan Ibu langsung aja dari Hai 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 Fred vocês doa apakah alat musik Hai doipor ngulisnya Xia chỉ por ya sama dengan alat musik kordofon begitu Bu oh iya baik memang ada beberapa baik, terima kasih memang ada beberapa istilah dalam musik, seperti misalnya untuk ideofon itu juga ada yang ada yang lain, tetapi untuk yang kordofon dan kordofon nanti saya coba cek kembali ya apakah sama istilahnya pengistilahannya atau tidak begitu ya Hai Liza dari Riau nanti saya coba cek ya, nanti saya coba informasi terima kasih Mbak Firna terima kasih Bu selanjutnya adik Arini atau Pak Riz silahkan Pak Riz atau adik Arini mau tanya halo adik arah memancan agak feedback agak feedback apa adik Aris anu seharusnya dan dan mahasisat agak saham haha sedih Aries mungkin volumenya bisa dikecilkan dulu coba bicara lagi sambil volumenya dikecilkan cara memainkan gitar dengan teknik digital gimana gimana cara memainkan gitar dengan teknik hai 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 baik terima kasih Terima kasih Faris dari mana nih dari SMP SMP4 Madiun SMP2 sama deh tadi dengan kalian ya oke itu juga saya mau jadi kaya jadi mau saya coba jawab ya untuk yang singgah memang harusnya cukup ya coba kita lihat ya sebentar ya kalau yang untuk peti bisa seperti ini itu misalnya bisa temannya juga kurang ya kurang bagus ya oke lebih kurang seperti itu nah untuk penjarian untuk penjariannya mungkin kalau nada kunci-kunci dasar itu ada di chord di beberapa kunci ya ada di chord C chord F chord G gitu ya chord C misalnya ini kemudian ada chord F kemudian ada di chord G yang sementara itu misalnya kalau lagu yang tadi berarti kita hanya bermain di chord C yang berkibarlah pendiraku kemudian chord F dan chord D jadi kalau kita bisa 3 chord tersebut sepertinya sudah banyak lagu-lagu yang bisa kita mainkan jadi chord itu aja saya punya ada sedikit untuk untuk chord untuk chord entah itu untuk pianika atau untuk gitar atau yang lain jadi pakai ini maaf ya agak-agak metal dikit ya jadi kalau misalnya chord C C kan ada C D E F G nah jadi kalau yang metal berarti kita ambilnya C D E nya hilangkan F dan G kalau misalnya kita mulai dengan tangga nada dasar D misalnya berarti D E F G A berarti yang kita ambil kuncinya chord dasarnya yaitu D G demikian pula seterusnya kalau E nada dasarnya E berarti E F G A B begitu Faris cukup penjawab kah? Halo Faris artinya sudah tidak muncul oh ya baik oke cukup menjawab ya Faris terima kasih pertanyaannya kalau lebih senang ke saat musik yang agak-agak menantang ya di SMP itu mereka biasanya memang udah sekitar gitu tapi kalau yang nanda-nanda putri biasanya memang lebih senang yang agak-agak aman agak-agak nyaman pianika recorder gitu karena kalau bermain gitar memang ada tantangan karena ada si jari-jari tangan kiri agak-agak jadi apa kapalan mungkin ya jadi takut kapalan mungkin tapi enggak juga sih banyak juga ada juga beberapa siswi putri yang suka juga oke terima kasih Faris untuk pertanyaannya selanjutnya ada yang bertanya lagi silakan adik-adik terima kasih kembangnya kurang populer artinya kenapa kurang populer di kelas 7 itu adanya di semester 2 jadi sepas karya jadi memang baru-baru akan diajarkan di kelas 7 kepada para nanda atau bahkan mungkin baru mau akan ya, dilajari oleh para nanda di kelas 7 untuk materi ensemble musik atau musik ensemble ini jadi sahabat rumah belajar yang bergabung memang eh apa ya musik ensemble karena memang baru, mungkin baru mendengar kali ini gak apa-apa, tapi berarti sekarang sudah ada pengetahuan baru tentang musik ensemble, tapi bisa jadi yang lain juga memang sudah mendengar dan memang juga tentuannya sudah melakukan hanya belum tahu namanya begitu begitu Pak Toto ya sebetulnya gampang untuk mengingatkan Bu ya kalau sama barengan gitu kalau cuma satu encabee Bu ya terus memang mudah juga diingat jadi alat jenis alat musik itu ada tiga melodis kemudian ritmis melodis dan harmonis udah itu aja untuk pembagian jenis alat musiknya jadi kalau misalnya kita melakukan atau membuat sebuah ensemble kalau itu gabungan atau campuran bukan ensemble sejenis maka tiga unsur atau tiga jenis alat musik itu diharapkan ada di sebuah pagelaran tapi kalau untuk alat musik sejenis hanya satu alat musik saja kemudian sudah ada yang mau nanya lagi ada Tasha silahkan Tasha online silahkan Tasha malu-malu ini Bu dengan nanda remaja memang biasanya masih agak malu-malu ya mas tujuh karena ini mas tujuh ya sama kuasnya juga agak malu ayo adik-adik silahkan jangan malu-malu kalau bertanya pertanyaan lagi sambil mencoba menjawab Pak Sigit ya ada private lagi yang masuk sebentar bedanya gitar sama ukulele itu apa bedanya sih gitu ya saya coba menjawab kalau untuk gitar itu ada enam apa senarnya bawainya sedangkan kalau ukulele itu ada itu katanya dari senarnya kemudian kalau dari ukurannya juga berbeda walaupun memang sekarang ada gitar yang memang dibuat kecil ya dibuat tiga per empat gitu ya seperti yang saya miliki yang tadi saya contohkan itu bukan gitar standar tapi gitar yang memang ukurannya lebih kecil dari biasanya jadi saya juga yang kecil biar dan juga buat yang nanda-nanda yang baru belajar tapi masih belum pakai jaringnya biasanya memakai gitar yang ukurannya agak kecil berbeda dengan ukulele jadi ukurannya satu dan dari jumlah juga berbeda kalau cara memainkannya dipetik atau itu sama sama cara memainkannya tetapi untuk pengkort kortnya itu berbeda oke demikian untuk pertanyaan dari SMN 9 Rengkas Bitung terima kasih SMPN Pak Nusitrabaya lagi nih apakah alat publis disainkan secara benar-benar ini dari Neila Neina ya dari Neina wah ini kayaknya Jawa Timur ini luar biasa ya semangat ya ini luar biasa ini besar pertanyaannya dari Jawa Timur ini oke baik terima kasih Neina untuk pertanyaannya pertanyaannya apakah alat musik ritmis harmonis dan melodis dapat dimainkan secara bersamaan dalam sebuah kebenaran ya tentu saja tapi dimainkannya tentu saja tidak oleh satu orang ya karena oleh satu orang saya misalnya contohnya gak bisa mainin recorder barengan sama gitar mainnya susah kecuali sendiri-sendiri ya dalam yang berbeda-beda tapi untuk alat musik yang gabungan atau campuran memang dimainkannya alat musik ini secara bersamaan dan oleh orang yang berbeda jadi tadi seperti misalnya untuk alat untuk ensemble campuran ada 10 orang yang memainkan misalnya 3 orang bermain alat musik ritmis 3 orang bermain alat musik melodis kemudian yang 4 orang bermain alat musik harmonis ini misalnya contoh begitu Nena semoga menjawab Nena ada mic dinyalakan sayang ada damar emang tadi ada damar kemudian tadi ada oh ya Nena silakan Nena Nena mau belum puas tadi silakan Nena sudah sudah tadi katanya sudah saya berkali-kali unmute di-mute lagi sama yang bersangkutan baik baik kita masih menanti beberapa pertanyaan lagi ya masih ada 15 menit lagi masih ada waktu untuk saya jawab ya baik tadi saya coba mereview ulang pertanyaan-pertanyaan dari sahabat rumah belajar dari adik-adik semua dari Rafa dari kemudian Sofia dari Bali kemudian Jak Rabaya Nasrul dari Bitung Alia dari Madiun Ira Haliza dari Riau Faris dari Madiun dan Nena dari PSMP 47 Surabaya nah ini ini lah ensemble musik belum familiar dengan adik-adik jadi materi baru ya di adik-adik karena saat mungkin adik-adik tapi belum mendengar istilah ini berarti adik-adik belum pernah melakukan ensemble musik kemungkinan besar sudah jadi kalau misalnya adik-adik di kelas itu sudah belajar tadi seperti Sofia di Bali itu di kelas sudah belajar harmonika nah ketika belajar harmonika secara bersama-sama sama semuanya di kelas tersebut itu sudah ensemble musik ya itu namanya ensemble musik sejenis jadi tidak dibayangkan ensemble musik itu selalu yang sudah berada di atas panggung kemudian konser tetapi saat kita saat kalian juga berada di kelas itu sudah ensemble musik atau ketika bermain bersama-sama dengan kawan-kawan itu juga sudah bermain musik demikian masih ada pertanyaan yang lain saya coba tambahkan kembali ya Pak Toto ya kemudian tadi kalau di tempat saya misalnya ya di Jakarta saya mengajak di SMP 105 Jakarta Barat nah ini nanda-nanda saya di sekolah ini yang paling jadi jadi saya lihat keadaan kalau misalnya mudah nanda-nanda ini memakai atau menggunakan atau memainkan recorder maka saya akan mengajarkannya untuk ensemble recorder tapi kalau lebih mudah dengan pianika sepertinya pilihan saya saat ini adalah untuk ensemble sejenisnya pianika terkadang jikalau bercampur ensemble campuran atau gabungan saya lebih memilih antara pianika dan bercampur dengan gitar serta alat musik witness lainnya gitu atau sekarang bisa sharing pengalaman juga tidak hanya bertanya karena sekarang di sini kita sama-sama belajar ya adik-adik ya sahabat rumah belajar adik-adik dimanapun berada di seluruh nusantara mungkin bisa sharing kalau lu di kelas selama ini bermain ensemblenya apa ya alat musiknya ditunggu ya oke baik ini udah paham semua atau belum ini semua udah paham semua ini ini ada pertanyaan nih Pak dari Disney dari Disney ya Pak ya boleh lambaikan tangan enggak nak boleh coba diskusi live yuk desnika sudah kita unmute mungkin bisa coba bicara halo desnika informasi dari Pak Bader di unmute berarti desnika sekarang sudah berbicara maksudnya terdengar oleh kami halo coba silakan bicara desnika sepertinya masih malu-malu gitu sambil saya coba jawab ya nanti kita jawab sama-sama nah jadi tadi kan ada tiga jenis tiga tiga jenis alat musik nah yang pertama yaitu yang sebagai pengatur tempo pengatur tempo ini disebut dengan alat musik disebut dengan alat musik ritmus alat musik ritmus ini tidak bernada seperti kastanya saya lagi enggak punya contohnya di rumah soalnya ya kastanya atau alat musik tidak bernada lainnya apa ya gendang misalnya jadi kalau definisinya alat musik tersebut tidak memiliki nada alat musik ritmus kemudian apa lagi contohnya ya tadi ada triangle yang ting ting gitu ya yang ting diting bentuknya segitiga kemudian ada marakas yang dicek gitu ya kemudian ada takurin kemudian mungkin drum ibu drum oh ya betul drum ya betul asik banget ya enak kalau kita live diskusi jadi nanti kita bisa golongkan alat musik ini berarti drum masuk apa ya masuk ke harmonis atau ke ritmis atau ke melodis nah itu tadi yang ritmis kemudian yang kedua yaitu yang melodis nah melodis ini adalah alat musik yang dapat merangkai melodi sebuah lagu atau memang fungsi utamanya menjadi melodi sebuah lagu biasanya yang apa biasanya bisa mengeluarkan satu nada atau beberapa nada contohnya recorder itu memang burni satu nada atau trompet atau saksopon gitu nah kemudian yang ketiga alat musik harmonis yang fungsinya sebagai pengiring lagu bisa jadi memang si pengiring lagu ini pun dapat memainkan melodi tetapi fungsi utamanya adalah tetap sebagai pengiring lagu contohnya contohnya dan lain sebagainya alat musik harmonis adalah alat musik yang bernada dan dapat dibunyikan dua nada atau lebih secara bersamaan kalau alat musik recorder atau trompet termasuk harmonis bukannya betul tentu saja bukan kenapa karena ya karena itu hanya dapat dibunyikan satu nada sedangkan tadi definisi dari alat musik harmonis adalah dapat dibunyikan dua nada atau lebih secara bersama oke ini ada pertanyaan di cek boleh dijawab ya Pak Sigit mohon izin silahkan ibu silahkan kira ibu ya oke ya hari 2 Mart SMP47 waduh ini luar biasa ini SMP47 Surabaya kayaknya harus dapat apresiasi SMP47 ini ada ada berapa pertanyaan penanya ya 1 2 3 wow eh ada 4 dengan damar ini ya luar biasa terima kasih damar dari SMP47 yang menjadi penanyaan terakhir pertanyaannya oh bagaimana cara bagaimana cara bagaimana cara menunggu presiden agar terdengar oke terima kasih pertanyaannya damar iya jadi satu caranya ya tips dan triknya satu tentu saja harus penatihan terus yang kedua bunyikan dengan tuh bukan hu saya coba contohkan ya ini ini yang yang jelas harus tertutup semua lubang-lubang yang ada di recorder terus bunyikan ini contoh yang salah bunyinya dengan hu ini kenapa salah karena satu bunyinya jadi bunyinya dibunyikannya hu terus kalau hu itu jadi tidak jadi kita tidak dapat menahan tiupan tapi dengan tuh itu akan berbeda kita coba turun nah terdengar lebih bulat kan ya damar ya nah jadi itu salah satu tips dan triknya kemudian yang kedua termasuk pemenggalan pemenggalan termasuk penafasan ya nafas saat kita memenggal kata-kata dalam notasi lantuk sementara ya damar terima kasih terima kasih buat penanya-penanya hebat hari ini ada 10 penanya 10 penanya di luar chatting terima kasih banyak keren-keren semua keren-keren saya bisa berdiskusi dari Surabaya jadi saya bisa jalan-jalan walaupun saya di rumah bisa sampai Surabaya saya hari ini dan juga ternyata bisa sampai Sentani Papua bisa sampai Keriau hari ini bisa sampai jalan-jalan hari ini dari Sumatera sampai Papua terima kasih rumah belajar sudah memfasilitasi saya kembalikan ke Pak Sigit ya terima kasih Bu Astuti luar biasa terima kasih materinya keren sekali materinya dan terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti siaran jarak jauh ya dalam rangka kita agar menghindari virus COVID-19 Corona ya untuk selanjutnya silahkan bisa mengisi kompuner yang saya sampai tadi chat ini ini adalah formulir tentang respon adik-adik dalam mengikuti pembelajaran melalui rumah belajar dengan video kongres ini ya silahkan ya mungkin ini bisa di ya ya Pak Sigit mohon izin saya mungkin share juga nomor WA boleh ya Pak silahkan ibu biar adik-adik bisa capri langsung bagi WA maturuan sangat Pak Sigit adik-adik silahkan untuk menuliskan nomor HP saya di 0812 9173 2105 dan boleh juga bermedsos chatting bareng teman bareng ya saya follow saya ada di Instagram di hastuti moeljono juga ada di Facebook hastuti moeljono oke salam rumah belajar hajar dimana saja kapan saja dengan siapa saja ya pas saja luar bisa terima kasih ibu hastuti kita berikan semuanya semoga ibu hastuti selalu bisa menemani kita semua ya lanjutnya adik-adik bisa memulai jadwal berikutnya setelah ini langsung mulai langsung jam 9 minggu persiapan nanti dari ada burukina dan moderatornya ya mungkin begitu mas wade ini adik-adik sudah pengisi belum ya sudah pengisi popnya belum ya nanti mungkin teman-teman yang ini yang bisa ngecek pak oh ya baik terima kasih terima kasih sekali lagi untuk bu hastuti dan pak sigit materinya sangat menarik ya dan diskusinya juga cukup interaktif mungkin silahkan jika ingin melanjutkan aktivitas lain kalau ingin tetap join di room ini juga munggu ya sekarang kebetulan sudah bergabung dengan kita narasumber dan moderator untuk sesi berikutnya ada burukina dan pak posma saya sapa dulu ya silahkan pak posma dengar suara saya dengar dengar pak jelas halo pak selamat pagi pagi pak posma burukina bagaimana halo gambarnya belum keluar burukina udah masuk belum sudah masuk oke halo selamat pagi selamat pagi ya pak totalitas banget jangan berdiri ya terima kasih ibu makasih banyak terima kasih ibu oke semoga sinyalnya bagus ya amin semangat selamat pagi